Alhamdulillah, walailah, Allah, Allah, subhanallah, walhamdulillah, walailah, Allah, Allah, subhanallah Auzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim 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 Aku berlindung kepada Allah dari godan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya untuk golongan kanan Maha benar Allah dengan segala firmannya Masya Allah, Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong Bu Ya Allah, Uma, Ustadz Syam Ya Allah, Masya Allah Lihat dia ada anak muda ganteng-ganteng ini Makasih, makasih Bu anak muda Ustadz Saya cuma nyebutin yang muda-muda Enggak, Ustadz itu bukan, gapapa Ustadz itu mengaku muda Oh benar, gapapa Karena dia udah punya anak muda juga Anak didiknya, dia anak muda semua Alhamdulillah Ini yang mana Narendra Pawaka, yang mana Nabil Pawaka nih Saya Narendra, adik saya Ini kakak Adi Oh ini kakaknya Narendra Ini Nabil 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 Ini cetakan asli Indonesia Masa sih, Indonesia Kayak Korea-Korea gitu ya Coba ya, coba ya perhatiin ya Ini kan anak kan masih muda-muda Udah usulnya udah muda-muda Udah ganteng-ganteng gitu, udah keren Tahu gak kalau punya mamahnya itu Mamahnya itu ternyata masih muda juga Hah, bagaimana caranya? Bagaimana bisa? Ih, gak percaya Nih, saya undang langsung nih Kalau Pak Ustadz gak percaya ya Ada Mbak Ayudia Pasya Tepuk tangan dulu dong Bu Sini Mbak Ayu Assalamualaikum Tuh, coba Ini Mbak, kakaknya Eh, ini mamahnya Kakaknya Eh, tebak-tebakan umur yuk Boleh, boleh Iya, iya, iya Boleh tebak-tebakan umur Coba, kalau Mbak, tebak umur berapa? 45 Kalau Ustadz? 40-an 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 harus stay spesifik 40 40 Kalau saya nebaknya 42 Sumuran Ustadz Makanya sudah 40-an 40-an Aku 42 Ustadz 42 Ustadz Syam Ustadz Syam berapa? Empat 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 Ibu-ibu Coba perwakilan dari Jamaah Saya mau tanya Ini Mbak Ayu umurnya berapa kira-kira Yang mana nih mau jawab 45 42 Saya 42 Coba ya Coba tanya Sama 42 Sekarang kita coba tanya Bu Anaknya dulu ditanya Yang pertama umur? Saya umur 25 tahun 25 Harusnya kita tebak Ustadz Kan udah Udah dihubungin jawabannya dari kunci Jawabannya dari kunci Kalau yang ini berapa? Saya 19 tahun 19 Coba sekarang kita tanya Mamanya sebenarnya umur berapa? Mbak Ayu mohon maaf sebelum ini Sebenarnya Aduh apa ya Anak 25 tahun tuh Gak boleh disebutin Tapi ya kita terpaksa gitu loh Mbak Ayu berapa nih? Isinya sekarang 42 42, 45 45, 44 Anaknya 25 Anaknya 25 Kalau 25 saya umur 42 Berarti Saya nikahnya umur 15 Ternyata Gak mungkin kan Jadi 42 Tambah 10 tahun 52 Ibu saya umurnya sama Baksa umat Iya betulan Ya Allah Salam ya Salam hormat kuat ibu Salam umurnya Luar biasa ya Kenapa? Ya Allah semoga saya nanti Umur 10 tahun kemudian Masih seperti Mau caranya Biar 52 tetap kayak sekarang Harus meninggal Terima kasih banyak Buat bintang tamu kita Tepuk tangan sekali lagi dong bu Buat bintang tamu kita Mbak Ayu boleh duduk Nabi Uda Rendra boleh duduk di sebelah sini Terima kasih udah mampir ke sini Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Masya Allah luar biasa Kita sampe juga jamaah yang ada di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah 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 ternyata kita gak nyangka ya Usia Mbak Ayu itu ternyata 52 tahun Enggak usah disebut-sebut lagi Enggak boleh usia disebut-sebut Kan saya kan cuma Cuma merasa takjub gitu loh Pak Ustadz Masih takjub Awet muda banget Nih sebentar nih Ini pas banget dengan tema kita hari ini Tema kita hari ini Ibu-ibu pasti yang di studio Sama yang di rumah seneng Karena akan dibocorin semuanya Sama narasumber kita Temanya adalah Resep Awet Muda Apapun namanya Bu judulnya Resep Awet Muda Tepuk tangan dulu dong Siapa yang mau awet muda Angkat tangan Wuh semuanya mau makan Tinggallah engkau di freezer Emangnya ikan Kalau ikan bisa tinggal di freezer Nanti ditolong di air hidup lagi Kalau kita kan gak bisa Nih coba Mbak Ayu Kasih sedikit dong Bocoran dong sama kita-kita nih Sharing-sharing Apa sih rahasianya bisa Awet Muda umur segitu kok Masih kayak 40 gitu Gimana tuh Mbak Alhamdulillah ya Kalau dibilang Awet Muda Tapi yang menurut saya Yang paling penting adalah Selalu bersyukur Selalu bersyukur Karena kalau selalu bersyukur Kita selalu bisa Tersenyum Bahagia Bayangin dong Kalau kita susah sekali Tersenyum Karena selalu kesel Selalu marah-marah Selalu iri Selalu dengki Mukanya semua kan Jadi berkerut Ini nih Ini Ini impita usia saya Sebenernya Oh gini ya Tips awet muda Ini udah dijelasin Sama Mbak Ayu Tapi nanti kan lebih panjang lagi Tapi ini kan paling gak Udah tau ibu-ibu ya Yang pertama bu Bersyukur Bersyukur Kalau suami kasih duit kurang Bersyukur bu Ya bu ya Gini gini Gimana caranya bersyukur Uangnya kurang Emaknya Coba Ibu namanya siapa Ibu namanya siapa Ada baiknya Bu Haja Utrivu Usianya 50 tahun Disebut selalu disebut Usia 51 Sama anaknya disebut Katanya Seperti kakak beradik Gitu loh Oh anaknya Gak kelihatan ya Ibu ini umur 51 Gak kelihatan Kalau udah punya anak Soalnya anaknya gak dibawa Masya Allah Ternyata ya Kalau kita denger tadi Dari Mbak Ayu Ternyata tuh resepnya tuh Gak susah loh Cuma menjalankannya itu Cuma tinggal sabar Menjalankan atau menerima hidup itu Apa adanya Dan selalu bersyukur Dan senyum ya Betul Tapi Ternyata bukan cuma itu doang Hari ini Karena sumber kita akan menjelaskan Lebih banyak lagi Tentang caranya Rahasia awet muda Mau tau bu Mau tau Yang di rumah pasti penasaran Jangan kemana-mana Tetap di Selam Itu Indah Jaman Yeay Oh Jaman Yeay Alhamdulillah Wala ilah Allah Allah Subhanallah Walhamdulillah Wala ilah Allah Allah I know I know I know Terima kasih.